Halo guys, welcome back to channel, kembali lagi di channelnya Ardy Tutogaming Oke guys, di video gue kali ini gue akan kembali membahas tentang seputar tutorial ya Ya di video gue kali ini gue akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi loading match selama di game Free Fire ya Ya loading match itu maksudnya ketika kalian lagi mau main ranker gitu kan kalian mulai gitu tapi loading itu lama banget ya untuk masuk ke lobbynya ya bahkan makan waktu bermenit-menit gitu kan bahkan kalian sampai bosan gitu dan kalian bingung gimana cara mengatasi supaya loading matchnya itu cepat gak lambat kayak gini ya Oke, di video gue kali ini gue akan membahas 3 cara dan penyebab loading match itu lama dan cara mengatasinya ya Oke, sebelum masuk ke cara dan pembahasannya jangan lupa di subscribe dulu channelnya Ardy Tutogaming dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ya yang berwarna merah bertuliskan subscribe oke dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya dan juga di share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya ya supaya video ini bisa membantu banyak orang dan juga siapa tau ada teman kalian yang lagi membutuhkan video ini gitu kan dan kalian bisa dapat pahala membantu gue dan juga membantu teman gue gitu kan dan juga jangan lupa di like video ini jika kalian suka dan juga jangan lupa di komen kalau kalian mau tanya-nanya sesuatu ataupun kalian mau bingung-bingung sesuatu mau request video apa gitu kan langsung aja komen di kolom komentar enggak usah sungkan-sungkan oke oke tanpa banyak baca langsung aja kita masuk ke pembahasan dan caranya ya check it out oke faktor dan penyebab loading match lama yang pertama itu adalah dari Garena nya sendiri ya ya kalian bedain aja lah misalnya kalian main klasik sama main ranket tuh pasti lobby matchnya tuh lebih singkat di klasik ya beda karena kalian tau sendiri di klasik tuh kalian bisa disatuin sama bot gitu kan yang di yang player-player kurangnya tuh bisa digantikan sama bot gitu kan sedangkan kalau kalian main ranket itu pasti dia tuh nungguin player semua yang real ya saya satu satu match itu pasti player semua 50 orang itu orang asli ya player semua ya enggak ada yang namanya buat kan beda sama game sebelah asik jadi kalian tuh kalau loading match nya itu lama sampai bermenit-menit tuh ya wajar aja gitu kan tungguin aja aja karena dia tuh masih cariin lobby mana yang kosong bisa kalian masukin gitu kan karena kan enggak mungkin gitu kan satu Indonesia 24 jam itu mainnya prepare doang gitu kan pasti ada ofnya atau kesibukan lain gitu kan dan juga kalian enggak bakal dicampur sama server-server luar misalnya Cina ataupun Malaysia ataupun negara-negara mana gitu kan enggak bakal dicampur dengan server mana gitu kan pasti kalian tuh dikasih di server Indonesia jadi kalian tuh tinggal nungguin aja lagi dengan sabar gitu kan jadi kalian bisa batalkan dulu baru kalian tunggu sampai sekitar 20 detik atau 10 detik itu baru kalian mulai lagi biasanya sih itu sih efektif bisa membuat loading match nya itu lebih singkat gitu kan jadi kalau loading sekalian tuh sampai cuma sampai lima menit berapa menit gitu kan kalian wajarin aja gitu kan mungkin dia lagi cari cari lobbynya gitu masih cari kita masih mencari lobby Jadi kalian batalkan aja dulu baru kalian mulai lagi Oke Oke kita masuk ke faktor yang kedua yaitu faktor dari jaringan ya ya kalian tahu sendirilah kalau lagi main game online contohnya seperti game online free fire ini sangat bergantung dengan yang namanya jaringan ya ya kalau jaringan kalian jelek ya susah juga gitu kan mainnya kan lemot jaringan let-let gitu kan loadingnya lama gitu ya Jadi kalau kalian punya HP yang mendukung 40 kalian usahain adalah dulu jaringan kalian tuh di 4G gitu kan tapi yang enggak mendukung 4G ya kalian usahain jaringan kalian tuh haplus penuh gitu kan tapi jika kalian tetap memaksakan ingin main di kondisi jaringan yang jelek gitu kan ya wajar aja kalau jaringan kalian ataupun loading match kalian tuh lama maaf jangankan loading meskipun loading untuk masuk ke dalam gamenya susah gitu lama gitu kan jadi kalian usahain optimalkan dulu HP kalian jaringan kalian sampai ke 4G ya mendukung 4G gitu kan jadi gue juga biasanya sih jaringan gue jelek gua sering lakuin cara ini ya dengan cara buat ulang HP ataupun merestart ulang HP ataupun mengaktifkan ulang HP ya ya biasanya cara ini sangat-sangat efektif ya gua sering banget lakuin cara ini dan terbukti jaringan gue langsung bagus gitu kan langsung normal yang pertama-tama kalian masuk kalian tekan aja itu tombol power dengan tekan aja tombol power dengan lama ya sampai dia bergetar gitu kan salah pencet gua ini dia kalian tekan aja sampai lama-lama nanti ada keluar dua menu ya kalian nah ini dia ya ada kalian lihat itu di sini tulisannya buat ulang HP HP ya sama mematikan daya kalian pilih yang buat ulang HP yang berwarna biru itu ya ini gua menggunakan HP pipo y12 ya kalian sesuaikan aja lah dengan HP kalian jika kalian ingin buat ulang HP kalian tekan aja warna biru itu nanti dia akan mengaktifkan ulang ataupun merestart ulang HP ya jadi jaringan itu kalian tuh akan menyesuaikan di tempat kalian berada dan juga sampah-sampah ataupun bekas pengguna aplikasi itu bisa terhapus ya jadi HP kalian tuh lebih ringan dan juga jaringan kalian lebih bagus gitu kan ya kalian bisa coba cara ini ya karena cara ini sangat-sangat efektif gua juga sering banget ya gunain cara ini dan terbukti kok jaringan gua langsung 4G penuh gitu kan langsung full gitu Oke gua ada satu cara lagi supaya jaringan kita tuh lebih bagus ya di HP kita tuh lebih ke jaringan 4G gitu kan jadi kalian bisa coba trik ini buat HP yang mendukung jaringan 4G gitu kan kalian masuk dulu ke pengaturan ya hai oke Hai lalu kalian pilih kartu ganda dan jaringan seluler kalian Scroll kebawah ya di sini kalian cari kalian gunain kartu yang mana ya untuk maksudnya tuh kartu kauta kalian tuh kalian tempatkan dimana ke sim1 atau sim2 gitu kan kalian pilih disini sih gua gunain kartu sim1 ya sim1 tempat kota gua sedangkan sim2 itu cuma untuk nelpon-nelpon doang gitu kan pokoknya kalian pilih aja ya kalian naruh kartu kauta itu dimana ya sim1 atau sim2 kalau kalian harus di sim1 kalau kalian klik yang sim1 ya Oke di sini kalian pilih yang mode jaringan ya kalian lihat itu gua disini gunaan ternyata gua guna-gunain yang 3G ya pantasan aja jaringan gua hapus terus gitu kan kalian di sini kalian pilih yang paling atas itu yang 4G itu ya supaya jaringan kalian tuh menjadi 4G gitu kan jadi jaringan kalian tuh lebih bagus dan juga lebih kenceng gitu kan jadi lebih loading matchnya itu enggak perlu lama-lama gitu kan Hai jadi kalian bisa coba sendiri terkini ya di HP kalian ya kalian sesuaikan aja gitu kan sama HP kalian karena setiap pengaturan di HP itu berbeda-beda ya jadi kalian sesuaikan aja lah sama HP kalian Hai Oke itu tadi ya faktor yang kedua yang menyebabkan loading match selama yaitu adalah faktor penyimpanan HP kalian terlalu kecil ya ya minimal kalian tuh harus menyediakan 500 MB ataupun sekitar 1 GB ya yang kosong tuh wajib ya biar loading match kalian lebih gampang dan lebih cepat dan juga HP kalian tuh enggak terlalu berat ya jadi kalian tuh harus rajin bersihin dari aplikasi-aplikasi yang enggak berguna tuh kalian bersihin sampah-sampahnya dan juga kalian bersihin itu sisa-sisa WhatsApp itu ya biasanya di galeri itu jadi kalian bisa hapus-hapusin file-file enggak berguna di manager file ya kalian hapusin aja biasa itu banyak banget aplikasi-aplikasi bekas-bekas aplikasi maksud saya sampah-sampahnya itu yang kita udah hapus tapi file-nya masih ada di dalam HP kita ya Jadi kalian tuh harus cek-cek terus ya HP kalian tuh jika ada sampah-sampah yang enggak berguna file-file yang enggak berguna menurut kalian tuh hapus aja ya karena itu yang membuat HP kalian tuh berat banget gitu kan main yang sampai nglek-nglek patah-patah dan juga yang menyebabkan loading match kalian tuh jadi lama gitu kan ya cara ini juga gua banyak lihat ya di youtuber-youtuber lain dan juga temen gua juga sering ngatainin bilang kayak gini ya loading match yang lama itu gara-gara HP kalian tuh terlalu berat gitu yang terlalu penuh ruang penyimpanannya jadi kalian tuh harus punya yang minimal tadi ya 500 MB yang kosong ataupun 1 GB ya minimal harus ada segitu ya supaya loading match dan juga HP kalian tuh enggak terlalu berat gitu kan dan kalian tuh juga bisa ngakalin HP yang cuma RAM 2 ya dengan cara membeli kartu SD ataupun untuk kartu memori gitu kan kalian tinggal beli kartu memori data dari data internal kalian pindahkan karena kartu SD ya supaya eh ruang penyimpanan kalian tuh lebih enak gitu kan lebih luas gitu lebih banyak dan juga kalian bisa hapusin bekas-bekas aplikasi bekas-bekas video ataupun bekas-bekas foto yang udah jadul ya bekas dari grup WhatsApp ataupun temen kalian ngirim gitu kan dari WhatsApp maupun CRS gitu kan ataupun kalian video sendiri kalian tuh bisa hapus-hapusin ini ya gua banyak banget sampah-sampah dari grup WhatsApp ini ya ya sampah-sampah untuk turnamen ini ya Oke disini banyak banget di sampah-sampahnya yang bekas-bekas grup dan juga bekas turnamen kemarin ya Jadi kalian bisa hapus-hapusin semua ini ya bekas-bekasnya di HP untuk kalian juga kalian cek ya biasanya sih kalau kalian punya grup WA ataupun teman kalian suka ngirim-ngirim apa gitu kan pasti banyak sampahnya biasanya dan juga video-video bekas status kalian ataupun kalian ngedit apa gitu kan ataupun nge-record saya kamu juga nge-record ya jadi bekas-bekas file-nya itu kalian buangi ya bekas-bekas video yang udah nggak kepake kalian buangnya supaya room kalian tuh lebih lebih besar dan juga kalian bisa cek di pengelola file kalian ya kayak tadi ya siapa tahu masih ada file-file sampah yang sudah enggak kepake biasanya sih bekas-bekas aplikasi ya ataupun bekas-bekas download-an apa gitu kan kalian bisa hapusin semua file-file-nya supaya room kalian tuh lebih besar penyimpanan kalian lebih besar jadi HP kalian tuh nggak perlu ngelak-ngelak dan juga loading mask kalian tuh kalau lebih singkat gitu kan Oke sekian dulu video gua makasih udah nonton jangan lupa di subscribe dulu channelnya arti tutorial dengan cara menekan tombol subscribe di bawah yang berwarna merah ya dan juga jangan lupa dia aktifkan tombol loncengnya dan juga jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya dan juga jangan lupa di like video ini jika kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat dan berguna buat kalian gitu kan dia bisa membantu kalian gitu kan dan juga oke jangan lupa sungkan-sungkan jika mau bertanya sesuatu ataupun mau request-request video apa ataupun kalian mau bingung nanya tentang tutorial tadi kan kalian mau nanya sesuatu kita tanyakan aja enggak usah sungkan-sungkan Oke Oke bertemu lagi di video selanjutnya bye bye